Terima kasih. Persebarannya pakai raster, pakai interkulasi IDW. Nah, yang pengen saya tanyain itu, persebaran mereka kan beda-beda kan Pak? Tiap-tiap data, misalnya untuk cari CO3 yang saya tunjukkan sekarang, itu mereka persebarannya dari nilai 19 sampai... Ke bawah aja sih. Dari sekitar 19, sedangkan misalnya untuk yang kalium, itu barangnya kecil sekali Pak, cuma sampai 2,79. Maksud Anda ada angka yang besar, ada angka yang ekstrim kecil gitu ya? Jadi bagaimana? Penyebabnya apa? Dari setiap dari masing-masing elemen itu kan, persebaran nilai datanya kan beda-beda Pak. Saya tunjukkan yang penyajian data tabular kemarin Pak, ada misalnya yang CO3 itu persebarannya tinggi sekali. Dan kan untuk yang kalium itu sebabnya cuma kecil sekali Pak, angkanya. Jadi kan untuk yang barang seperti ini kan umumnya angkanya diseragamin Pak untuk rentangnya. Rentang angkanya biar... Di normalisasi maksudnya? Bukan normalisasi Pak, maksud saya untuk menunjukkan datanya itu rentangnya itu sama misalnya... Sampai 30 Pak, per 30. Tapi untuk kalau misalnya kita buat potasium yang ini per 30, jadinya datanya seragam semua, jadinya hijau semua ini ya? Maksudnya bukan sebaran itu, Ma. Maksud Anda itu interval kali... Nah, iya maksud saya rentangnya... Interval. Maka saya tadi bingung kalau sebaran bukannya semua sama. Etiknya kan sama, ya kan? Mestinya kan sebarannya sama, gitu. Oke. Ya, ya, ngerti saya maksudnya. Jadi kalau intervalnya dibikin terlalu rapat, ada yang angkanya lebar, tidak terlalu kelihatan bagus, ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini kecil sekali, ini besar sekali, Anda bikin terlalu rapat, konturnya terlalu ruwet, gitu ya. Ya, benar, Pak. Saat ada yang kecil sama besar, tidak terlalu beda jauh, Anda mau samakan intervalnya, warnanya cuma satu, gitu ya. Iya. Warnanya cuma satu jadinya. Ya, ya. Tidak tunjukin apa-apa, jadi kita tidak bisa melihat. Kalau saya, kita kelompokkan saja. Jadi, yang dikelompokkan begini, jadi untuk komponen-komponen yang rentangnya mirip, itu intervalnya beda dengan komponen-komponen yang rentangnya mirip juga yang lain. Jadi ada dua kelompok kan, ada yang cuma sekian bedanya, antara yang kecil sama yang besar. Ada satu lagi, kelompok yang antara yang kecil dengan yang besar itu sekian bedanya. Kebayangnya, kan kemarin ada yang dari 0 sampai 600, ada yang dari berapa sampai sekian ratus, ya kan? Tapi ada juga yang 0 sampai 50 aja, betul nggak? Iya, benar. Nah, Anda-Anda bagi jadi dua aja, yang disaranya ratusan ya, 500-600 jadi satu kelompok, intervalnya samain. Ya, intervalnya disamakan. Yang satu lagi, yang nilainya nggak terlalu beda jauh, kecil-kecil. Nah, itu intervalnya gede lagi, gitu. Oh, iya. Ya, yang penting dari interval itu harus keluar kontur. Jadi pola konturnya harus kelihatan, ya kan? Kalau misalnya terlalu lebar, intervalnya konturnya cuma satu-dua, kurang bagus kan gitu ya? Atau bahkan nggak ada kontur sama sekali, ya kan? Ya. Paling dicoba begitu aja. Yang penting, interval yang di legendanya di sebelah kanan itu harus konsisten, kan? Jadi jangan salah Anda mau nyalin, gitu. Tapi ini kan otomatis ya, intervalnya dibangun dari sistem, ya? Nah, satu lagi, guys, mumpung ngeliat gambar ini, saya. Kalau batas zona kota Jogjanya sendiri bisa dikeluarin nggak? Atau ini memang sudah satu provinsi itu ya, satu kota itu? Nggak ya? Nah, itu maksud saya. Ini keluarin batas ini. Nah, ini lumayan lah. Jadi kota Jogja ada di situ kelihatan. Nah, di setiap peta munculkan ini. Rasanya sudah. Ada lagi yang Anda mau tanya? Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Nah, mumpung Anda nanti ada, barangkali ada waktu, bisa ikut acara saya. Ini saya copy di chat, ya. Ini nanti setengah lima. Saya jadi. Setengah lima sore. Hari ini ya, kan? Nanti, ya, hari ini. Saya jadi moderator. Di situ ada link YouTube. Link YouTube. Youtube live. Ikutin di situ. Oh, iya, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya mending sedikit-sedikit begini. Cuman ya, saya bisa spontan-spontan gitu kan. Mudah-mudahan selalu bisa begini. Jadi, terjawab kan pertanyaan itu. Oke. Ya, sudah. Kalau itu. Ini saya, saya ini dulu ya, sebentar. Jadi, rekaman hari ini. Ini saya rekam sedikit-sedikit. Jadi, rekaman hari ini, Regas. Mukanya, guys? Nah, Regas bertanya. Jadi, dia punya data kualitas air di Jogja. Provinsi Dij. Ada berapa baris jumlah sampelnya, guys? 34. 34. Ke samping ada berapa komponen? 10 ya? 10. Oke, ada 10 parameter kualitas air yang diukur. Nah, Regas ini mau membuat... Pist-pist-pist dulu. Aku mau pist-pist dulu. Sebentar. Kita yang terfikir. Terima kasih. 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 Terima kasih.